Kegiatan gotong royong pemerintah kota Palembang bersama warga kembali dilaksanakan. Puluhan pegawai serta badan usaha milik daerah kota Palembang mengikuti kegiatan yang dipimpin Sekda Kota Palembang Harobin Mustafa. Gotong royong dilaksanakan di aliran air sepanjang jalan Residen Abdul Rozak, Jalan Patal Pusri, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni. Sekda Kota Palembang Harobin Mustafa mengatakan, Gotong royong kali ini berfokus pada pembersihan saluran di sisi kiri dan kanan jalan protokol. Banyak hal yang ditemukan pada gotong royong kali ini, seperti banyak pembangunan jembatan di atas saluran air oleh masyarakat yang tidak sesuai aturan, karena sangat rendah dan menghambat aliran air. Dan untuk itu Pemkot langsung melakukan pembongkaran beberapa jembatan tersebut. Kedepan, jika ada masyarakat yang ingin membangun jembatan, harus izin terlebih dahulu kepada Pemkot dan membangun sesuai standar yang ditentukan. Yang pertama, banyak yang membuat jembatan tidak sesuai aturan. Mereka membuat jembatan sangat rendah, sehingga itu mengganggu, jangan kan sampah mau lewat, sungai apa air pun susah. Nah, tadi ada beberapa yang kita bongkar. Nah, yang lain saya minta camat sama ini untuk kontrol. Pada kegiatan ini juga ditemukan tempat penampungan air yang tidak memiliki saluran, sehingga berpotensi menimbulkan genangan ketika hujan. Untuk itu, Pemkot telah menganggarkan di tahun 2018 untuk pembuatan aliran air di kawasan ini. Dihimbau kepada masyarakat untuk ikut menjaga aliran air yang ada.